Ini memang memberikan pengocok alian Artinya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami Untuk berlistri lebih dari seorang Atau puligami Dengan ketentuan bahwa Suami wajib ingat berpengonai ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perkawinan Itu dengan tegas menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Sebagai pasangan suami istri Yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga Yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahasisah Jadi, berdasarkan pada ketentuan tersebut Artinya, seorang pria atau seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri Sebaliknya, seorang wanita atau seorang istri Hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang suami Undang-Undang Perkawinan sendiri memang memberikan pengecualian Dimana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami Untuk beristri lebih dari seorang atau berpolibigami Dengan ketentuan, suami wajib mengajukan permohonan ke penganilan Di daerah tempat tinggalnya Dengan syarat Pertama, ada persetujuan dari istri atau istri-istri Dengan catatan Persetujuan ini tidak diperlukan jika Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya Dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian Lalu, tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun Dan sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan Lalu selanjutnya, ada kepastian dari suami Untuk mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Dari pasangan suami-istri tersebut Yang selanjutnya, ada juga jaminan suami akan berlaku adil Terhadap istri-istri dan anak-anak dari pasangan suami-istri tersebut Hal yang perlu diketahui Pengadilan hanya memberikan izin poligami Jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya Atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Atau istri tidak dapat melahirkan keturunan Atau memberikan keturunan atau anak kepada pasangan suami-istri tersebut Adapun izin tersebut itu diberikan oleh pengadilan Jika pengadilan berpendapat Ada cukup alasan bagi pemohon atau suami yang hadat berpoligami Untuk beristri lebih dari seorang Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya Bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terkait poligami? Aturan poligami sendiri itu dapat merujuk pada instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam Secara garis besar memang sebenarnya Tidak jauh berbeda dengan undang-undang perkawinan Namun, dalam kompilasi hukum Islam Terdapat pengaturan lain seperti Suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 orang istri pada waktu bersamaan Lalu, suami tersebut itu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya Dan anak-anaknya dari masing-masing istrinya tersebut Selanjutnya, suami tersebut itu harus memperoleh persetujuan dari istri Dan adanya kepastian bahwa Suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya nantinya Lalu, harus mendapat izin dari pengadilan agama Jika nekat melakukan perkawinan tanpa mendapatkan izin dari pengadilan agama Maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum Jika istri tidak memberikan persetujuan Pengadilan agama dapat memberikan penetapan Tentang izin setelah pengadilan Memberiksa mendengar istri yang bersantutan di persidangan pengadilan agama Jika istri pertama itu tidak menyetujui suami untuk menikah lagi Maka, ia tidak dapat melakukan poligami Mengingat persetujuan dari istri merupakan syat yang wajib dipenuhi Jika suami handak beristri lebih dari satu orang Dalam hal, suami tetap akan mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama Selanjutnya, pengadilan agama akan memeriksa Dan mendengarkan keterangan dari istri pertama Sebelum pada akhirnya, pengadilan memutuskan apakah memberikan izin Kepada suami tersebut untuk melakukan poligami Atau menikahi istri lebih dari satu orang Jadi, berdasarkan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam Secara hukum, suami yang menikah lagi Tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu Tidak dipenangkan Dan apabila suami tersebut melakukan pernikahan atau perkawinan Tanpa persetujuan dari istri pertama atau istri terdahulu Maka, tindakan suami tersebut itu merupakan bentuk dari pelanggaran hukum Akibat hukum atas perkawinan kedua atau perkawinan yang selanjutnya Yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu Adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada Sebab menurut hukum, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam Dengan tegas menyatakan, bila suami-suami ingin menikah lagi atau berpoligami Maka, ia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istri pertama atau istri terdahulu Lalu, apa saksi hukum bagi suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu? Berdasarkan pasal 279, kitab undang-undang hukum pidana Maka, terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu Dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5-7 tahun penjara Hal ini juga dipertegas dalam surat edaran makamah agung nomor 4 tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar makamah agung 2016 Bahwa perkawinan yang dilaksunkan oleh seorang suami dengan perempuan lain Sedangkan suami tersebut itu tidak mendapatkan izin dari istri untuk melaksunkan perkawinan lagi Maka, pasal 279, kitab undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan kepada suami tersebut Jadi, jelas, bila suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan Namun tetap menikah lagi dengan orang lain tanpa izin dari istri pertama atau istri terdahulu Maka, kepadanya bisa dikenakan pasal 279, kitab undang-undang hukum pidana Dengan ancaman 5-7 tahun penjara Demikian dari saya Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian Salam dari saya Terima kasih telah menonton!